Pemerintah Kabupaten Tanggamos secara resmi mengeluarkan Surat Edaran Bupati Tanggamos No. 061.2-2433-44-2021 tanggal 29 April 2021 tentang penutupan seluruh tempat wisata di Kabupaten Tanggamos. Hal ini sebagai langkah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas, namun kebijakan ini berdampak pada pengusaha wisata. Salah satu pengelola tempat wisata Bukit Idaman, Depakon Gisting Atas, Kecematan Gisting menjelaskan kebijakan penutup lokasi wisata sangat disayangkan karena pengusaha mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah, bahkan puluhan pekerja harus dirumahkan. Kami sebagai pengelola Bukit Idaman sangat mendukung program pemerintah untuk menutup objek wisata supaya virus corona tidak menjaga. Cuman sebenarnya ini sangat merugian pergi kami, karena penutupan ini sebenarnya menurut kami bukan solusi utama. Ada pilihan-pilihan solusi untuk supaya corona itu bisa terhambat dan ekonomi terutama masalah kepariwsaan bisa berjalan. Seperti apa, Mas? Ya menarapkan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ada. Anggota DPRD dari Tanggamos dari fraksi PKB berharap semua pihak ikut aturan. Jangan sampai ada tebang pilih sehingga masih ada lokasi wisata yang masih buka. Yang itu, terhadap negara ini, ya kami fraksi PKB tegas ingin menyampaikan kepada pemerintah kita, Kabupaten Tanggamos, agar benar-benar persisten. Jika memang aturan ini dilakukan, itu harus benar-benar ditetapkan kepada seluruh pembangun kepentingan yang terkait setara menyeluruh, jangan terpang pilih. Itu yang kedua, ya benar-benar aparat pemerintah kita yang berkompetensi untuk penegahan aturan ini harus benar-benar bekerja. Dari Tanggamos, Edi Kurniawan melaporkan.